Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan kami di channel Sajadah Kiai Kali ini kami akan membahas Kisah Salabah yang zakatnya ditolak Allah dan hikmahnya bagi umat muslim Salabah bin Hatib al-Ansar atau dikenal dengan Salabah adalah salah seorang sahabat Rasulullah yang disebutkan dalam Al-Quran Hidupnya amat sangat kekurangan, dikisahkan Salabah termasuk orang-orang pertama yang menyatakan diri masuk Islam Pada masa itu, Islam masih menjadi agama baru yang dibawa Rasulullah Salabah dikenal sebagai orang yang taat beribadah dan rajin salat berjamaah bersama Rasulullah Namun, ada suatu hal yang membuatnya akhirnya kufur nikmat, hingga tergolong sebagai orang yang ingkar Kisah Salabah merupakan salah satu cerita yang mengandung banyak hikmah dan dapat diambil pelajaran oleh umat muslim Seperti apa kisahnya? Kisah Salabah dan hikmahnya bagi umat muslim Salabah dikisahkan sangat miskin dan tidak memiliki pekerjaan atau penghasilan tetap Sebagai salah seorang sahabat Rasulullah, Salabah sangat rajin mengerjakan semua waktu salat di masjid secara berjamaah Namun, ada satu kebiasaan Salabah yang mengundang tanya Rasulullah Yaitu dia selalu bergegas pulang setelah selesai melaksanakan salat Berbeda dengan sahabat lainnya yang masih meluangkan waktu untuk berzikir serta bermunajat kepada Allah Pada suatu kesempatan, ketika Salabah bergegas hendak meninggalkan masjid, Rasulullah pun memanggilnya Setelah Salabah menghadap, Rasulullah bertanya kepadanya Wahai Salabah, mengapa kamu buru-buru ketika selesai salat berjamaah? Salabah pun menjawab Sesungguhnya saat ini di rumah ada seorang yang menungguku Ya Rasul Dia menungguku untuk bergantian memakai baju untuk melaksanakan salat Aku hanya memiliki sehelai kain untuk dipakai secara bergantian Ketika aku salat, maka istriku akan bersembunyi hingga aku datang untuk kembali Salabah menjelaskan keadaan yang sebenarnya Rasulullah yang mendengarnya pun merasa sangat terkesan dengan Salabah lalu mengizinkannya untuk segera kembali Pada suatu hari, Salabah meminta kepada Rasulullah untuk mendoakannya menjadi orang yang kaya raya Salabah sampai mengucapkan sumpahnya Demi zat yang telah mengutusmu dengan hak Jika engkau memohon kepada Allah Lalu dia memberiku harta kekayaan Niscaya aku akan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya Setelah meminta hingga tiga kali dan tiga kesempatan berbeda Rasulullah berkenan memegang janji Salabah Beliau akhirnya mengamini keinginan Salabah dan berdoa untuknya agar Allah memberikannya rezeki dan memberkahinya Allah memenuhi doa Rasulullah Sehingga akhirnya Salabah mendapatkan seekor unta dan domba Salabah sangat senang Setiap hari dia berusaha menggemukkan ternaknya hingga menghasilkan susu yang banyak untuk dijual Memegang janjinya pada Rasulullah Salabah masih teguh bersikap istikamah saat memenuhi panggilan jihad pada perang badar Semakin lama, Salabah pun semakin kaya Namun, semakin bertambah kekayaannya Semakin berkurang keimanan Salabah Dia menjadi jarang ikut salat berjamaah di masjid Bahkan ia meninggalkan salat Jumat Salabah juga bersikap kikir dengan menghindari kewajiban berzakat Kabar ini pun akhirnya sampai ke telinga Rasulullah Berulang kali Rasulullah mengutus orang untuk mengambil zakat dari Salabah Tapi sebanyak itu pula Salabah selalu berkelit Allah kemudian menurunkan firmannya yang berisi sindiran kepada orang-orang yang sebelumnya berikrar Akan menyedekahkan sebagian hartanya jika dikaruniai oleh Allah berupa kekayaan Tetapi setelah diberi kekayaan mereka justru menjadi kikir dan berpaling Firman Allah mengenai kisah Salabah ini terdapat dalam surat atau bahayat 75-76 sebagai berikut Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunianya kepada kami Niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunianya Mereka menjadi kikir dan berpaling Dan selalu menentang kebenaran Namun, ternyata mereka mengingkari janji Kisah Ataubah 75-76 Ketika ayat itu disampaikan Rasulullah kepada para sahabatnya Ada salah seorang kerabat Salabah yang ikut mendengar Dan kemudian menyampaikan hal itu kepada Salabah yang menjadi kalang kabut Dia pun pergi menemui Rasulullah dan memohon agar beliau mau menerima zakat darinya Namun, Rasulullah tak mau menerimanya dan bersabda Sesungguhnya Allah melarangku untuk menerima zakatmu Kemudian, Salabah yang sangat menyesal melaburi kepalanya dengan tanah Lalu, Rasulullah berkata kepadanya Inilah amalanmu Aku telah memerintahkan sesuatu kepadamu Tetapi engkau tidak mau mematuhiku Hingga akhirnya Rasulullah dan para halifah tidak menerima sedikitpun zakatnya Akibat sikap Salabah yang kikir dan ingkar pada janjinya Secara perlahan kekayaannya menghilang hingga akhirnya dia bangkrut Demikianlah kisah Salabah yang kikir dan diberikan nikmat Tapi ia tidak menjalankan perintah Allah Kisah ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi umat muslim agar menghindari sifat kikir Terima kasih telah menonton video kami Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Sajadah Kiai Serta bunyikan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami Dengan mensubscribe berarti Anda mendukung channel kami Serta membuat kami lebih semangat dan konsisten dalam membuat video-video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh